Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kini berjumpa lagi dengan saya Taufik Rilhardin Ya pada kesempatan ini saya menunaikan janji saya Bahwa ingin membuat vlog dalam sehari itu satu Atau lebih dari satu Ya tujuan saya adalah saya ingin membuat vlog itu sebanyak mungkin Jadi saya mau tau responnya bagaimana sebanyak mungkin vlog Dan apa yang bisa saya dapet tuh Terlemah bahwa dolar saya naik ataukah Enggak biasa-biasa aja gitu Itu ya harapan saya Harapan saya sih udah pasti dolar naik gitu kan Dolar ini ya dolar di keuangan saya di Youtube naik gitu Jadi saya bisa mendapatkan ini ya Dapatkan uangnya lumayan gitu kan Ya kalau masih biasa aja ya Mungkin saya perlu tingkatkan lagi apa yang saya perlu tingkatkan lagi ini ya Dan ya untuk subscriber Alhamdulillah Saya ada penaikan gitu Sekarang sudah di 5.900 lebih Ya lumayan di angka 5.900 lebih Ya gitu Saya mau coba meningkatkan subscriber lagi Agar lebih tinggi lagi subscribernya Dan pagi ini tadi saya baru aja Pagi itu minum susu Itu susu tanpa gula Ada kalau beli disuruh lantut ada Macem-macem itu susu tanpa gula Nah saya minum pagi-pagi itu dalam keadaan dingin Dan sehabis minum Gak lama saya makan makanan-makanan dikit Makanan apa gitu ya Dan tau-taunya saya tuh Ini Musi ke WC terus gitu Ya itu mungkin dampaknya Saya gak pernah minum susu di pagi Itu saya minum susu pagi dingin gitu Tanpa gula gitu Susu murni kayak mungkin ya Murninya tapi ada krimnya juga gitu Sebenarnya sih Gak muri-murni banget sebenarnya Ya gitu dampak ya Ini pelajaran buat saya Jadi mungkin perut saya masih belum bisa Untuk mengerima Minum yang susu murni gitu Jadi ya itulah Mungkin minumnya yang terlalu banyak dulu tadi saya harus ya Dan sekarang saya mau ke minimarket Saya mau beli pasta gigi Sama sikat giginya Karena sikat gigi yang sebelumnya saya beli Itu tentunya salah Itu terlalu kecil Saya mau itu yang besar Kalau digosok itu gigi itu enak gitu Karena salah saya selalu beli Jadi saya mesti beli lagi nih ya Sikat giginya Kalau pasta giginya emang sudah habis gitu Ya sekarang saya mau ke Minimarket dulu Minimarketnya gak jauh dari rumah saya Ini sekitar 100 meter 150 meter deh Kalau deket loh gitu 150 meter Kita akan mulai ke minimarket Dari dekat rumah saya Masker dulu Baru-baru nanti siap-siap berangkat Dan ngecek dulu Ini adalah keadaan Di pagi jam Hampir jam 10 ya Hampir jam 10 di rumah saya Seti jam 10 di rumah saya Sebenarnya kalau saya lihatkan Situasinya hampir jam 10 Sebenarnya darah siangan nih saya untuk pergi ini Saya akan lihatkan hampir jam 10 di rumah saya Tua saya nih Jadi ini kan saya sorot terus Biar tambah dikenal gitu Biar bisa dikenal gitu Lih ini Ini pohonnya Dipotong ada yang dipotong ada yang enggak Ini lumayan Sebenarnya ada pohonnya jadi seger Yang lihat sampahnya Bersih Alhamdulillah udah bersih Udah diambil untuk sampah Alhamdulillah Terima kasih Ini perjalanan menuju Menuju minimarket Sepertinya saya sudah selesai membeli Ini gerbang keluar Sekarang saatnya untuk pulang Beli lontong Lontong isi kentang Saya seneng lontong gitu Ya gitu aja Ya Abis dari minimarket Saya ke belakang dekat rumah saya aja Untuk beli lontong Lontong isi Jadi tadi sih mau beli lontong sayur Tapi ada makanan di rumah Sampai sayur Berjalan menuju ke rumah saya Ini SD SMP Alazar Kembangan Bagus Bagus ini Kembangan Alazar 8 SDI Alazar 8 SMP 10 Kembangan Dan Ini ada pulang keluar saya Ini ada warung Alumni Nanti boleh coba juga nih Warungnya Bukanya jam 10 pagi Ampe ngantuk Bukanya Sampai jam 10 Sampai jam 10 Bukan Sampai jam 9 Sampai jam 9 Sampai jam 9 Sabtu Bukan jam 10 pagi Ampe ngantuk Bukan dicoba Nanti boleh coba Ini meja maininya bagus Ini tepatnya di depan Kampus Alazar Arah pulang Arah pulang Harga yang dikasih warung-warung ini Sebenarnya harganya Lumayan lah terjangkau Nanti boleh coba Saya mau coba Menang-menang Yang lagi Itu arah keluar rumah saya Ini menuju Terus ada bacaan Wajib menggunakan masker Saya Yang lupa Ini ada jalan Satu jalur Ada yang pakai Dua jalur Dan sana Ada jalan lagi Paner Petra Terus Sampahnya sudah diambil Tinggal daun-daunan Di depan rumah saya Ganteng Pohannya gak ganteng Pohan punya ibu saya Tanemannya Berkelsuri Ini tanahnya Kalau gak ada tanah Bagus Ini yang baru dibeli Udah 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 tumbuh Udah tumbuh Udah tumbuhnya tinggi Sesuai Yang dibilangkan oleh Penjual toko online Bagi-bagi Itu masalah Coba cuci tangan Saat ini saya sudah Sampai di kamar saya Tadi saya habis beli Lontong isi Tadi gak ada isinya sebenarnya Yang satu ada isinya Yang satu gak ada isinya Jadi saya makan lontong yang satu Lontong kosong Pakai sambal Sambal buat Ngan sudut atau ketupat Ya sebenarnya sambal dengan sudut Buat ketupat Atau buat ketupat itu enak Sambal makan di instan Enak juga Buat sambalnya Ya itu yang saya lakukan Ya Ini saya lagi mau buat terus Dalam sehari Satu atau dua Saya mau maksimalkan di hari Sabtu atau minggu ini Bisa dua atau tiga Kalau bisa ini ya Nah tapi ya itulah Saya mesti keluar gitu Kadang-kadang rada ribet juga Saya mesti pegang handphone Gunakan motor gitu Atau jalan kaki Jadi gambarnya saya kan gak ada Yang rata-rata yang canggih atau gimana Jadi kadang-kadang getarnya itu Getarnya yang kelihatan Gapapalah Yang penting saya apadanya Yang saya jadikan aja gitu Ya ini sesuatu yang gak Di luar Ya saya juga gak nyangka Kalau misalkan nanti bisa Lebih berkembang Awalnya saya yang buat ini Dari sebuah handphone Dan saya tidak menggunakan Alat-alat yang canggih Yang anti getar Enggak gitu Terus kualitas gambarnya Saya juga gak Saya bagus Youtuber yang udah punya nama gitu Kualitasnya gak gitu Ini awal saya Jadi apa adanya Saya buat jebret Jadi saya masuk upload gitu kan Terus untuk edit Pengeditan Saya gunakan aplikasi Yang ada di handphone Jadi itu intinya Intinya saya masih terus Saya bergerak-gerak Menggunakan di youtube ini Intinya seperti itu sih Ya Alhamdulillah Untuk subscriber tuh Ada penaikan Untuk penonton ini Masih Masih jalan aja Tapi gak banyak gitu Masih terus jalan Yang penting saya terus Sosialisasikan Lepang lewat Macem-macem Lewat facebook Lewat instagram Lewat manapun Whatsapp Gitu Jadi yang penting itu Terus jalan Jadi itu lah Yang saya mau coba Supaya terus Saya ngebuat Dalam sehari itu Satu atau dua Ataupun tiga Video yang saya buat Sebenarnya Gitu lah Enak saya juga Ngobrol-ngobrol Temen saya Tapi saya gak ada temen saya Yang bisa Saya ajak ngobrol Saya belum ketemu temen saya Yang bisa saya ajak ngobrol Terpaksa saya dulu sendiri Mungkin nanti Kalau ada temen saya Yang bisa saya ajak ngobrol Saya akan ngobrol berdua Atau bertiga Mengenai topik Pembicaraan apapun Yang akan dibahas Ya sekian dulu Vlog ini dari saya Saya juga gak mau lama-lama Nanti juga bosen nontonnya Gitu lah Akhir kata saya mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh